hehehe jadi nobar zoom meeting ini bu ya asik banget ini nih sambil ada ngopi gitu ya mbak Sylvie ya Pak Binyo selamat pagi Pak Binyo pagi Pak Pane pagi Ibu Sylvie alhamdulillah pagi Pak Binyo hadiah lagi nih buat rancak ke bu ya Pak Binyo ya siap buat ibu-ibu Bu Titi ada belum ya Bu Titi dari rancak kebun ada ya bu pasti bu pokoknya setiap udah selesai sesu ya bu Titi udah siap-siap dapet pulsa dapet pulsa ya Mbak Sylvie ada tambahan souvenir buat pagi ini oh rahasia rahasia itu kan kejutan kejutannya Pak Binyo nih yang tau saya aja gak tau nih nah penasaran kan narasumbernya nih cantik banget ini akan insya Allah nanti offline kita akan datang ke rancak keboyan Mbak Sylvie ya ya iya bener dong iya bener dong kita tanggal tolong dipanggilin Bu teman-teman mulai Bu dari rancak kebor biar kita mulai halo ibu-ibu 3 menit nanti mungkin sambil berjalan aja Mbak Sylvie ya oke kita mulai aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya yang saya hormati kepala CSR Sinar Masrin Ibu Ice Pak Binyo tim leader para narasumber Mbak Sylvie sama Ibu Devi Iwriani Kepala Puskes Mas Panongan Bapak Ibu semuanya semoga niatan baik kita dipagini diri Allah SWT Bapak Ibu di pertukaran narasumber yang kedua ini kita masuk sesi kedua untuk hari ini Alhamdulillah narasumber kita sudah ada di tengah-tengah kita bersama kita Ibu Sylvie Atriana beliau dengan materinya ekopisikologi nanti seperti apa ininya nanti Mbak Sylvie yang akan pemamparannya ibu sebelum kita mulai Bapak Ibu kita bercakap Bapak Semalah dan kita mulai berdoa bersama semoga kegiatan kita ini diri Allah SWT dan diberikan kelancaran untuk itu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing doa dimulai doa selesai Bapak Ibu kebetulan Bu Ise lagi rapat dengan tim dari PO Pusat mungkin saya persilakan langsung Mbak Sylvie memulai presentasenya waktu dan tempat kami persilakan Mbak Sylvie terima kasih Papa Nek Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi selamat pagi Bapak Ibu semua terima kasih terima kasih untuk waktu dan kesediaannya untuk bergabung menyediakan sedikit waktu untuk kita sharing bersama ya hari ini ya kita mau belajar sama-sama jadi bukan Bapak Ibu semua juga yang belajar tapi saya juga belajar dari Bapak Ibu kenalkan nama saya Sylvie Adriana biasa dipanggil Sylvie sehari-hari saya di CSR Sinar Maslen bagian pendidikan tepatnya tutor sentra buku dan sentra bermain rumah pintar BSD City selain itu saya juga aktivis kesehatan jiwa nah sehubungan dengan kampung tangguh ini saya akan support tiga narasumber yang lainnya seperti yang udah kemarin di kampung Rancakebu itu udah ada Pak Pendi dan Pak Luhur ya kemarin juga ada Pak Imam nah hari ini tambah lagi sama saya saya mau ngapain aja ayo kita langsung aja yuk mungkin Kak Dewi bisa tolong di-share atau Kak Aspia ini Mbak Imam salah server salah server salah server gak apa-apa oke digedein Kak Aspia iya ada kita mau ngobrolin yang namanya ekosikologi Bapak Ibu ada yang pernah denger gak atau merasa masih asing atau udah biasa denger kalimat ini oke saya lanjutin ya mungkin terdengarnya asing padahal ini gak asing sama sekali iya makasih Kak Aspia jadi ekosikologi itu adalah cambang dalam ilmu jiwa yang sebenarnya dalam teorinya itu kesehatan jiwa kita bergantung pada kesehatan lingkungan kita pada bergantung pada bumi kita gitu jadi pada dasarnya kesehatan jiwa kesehatan mental kita itu tergantung bagaimana alam di sekitar kita hidup dan mati gitu misalnya contoh secara garis besar misalnya kepunahan hewan nanti akhirnya berdampak kan pada kehidupan manusia atau lingkungan hutan yang terbakar itu nanti berdampak pada lingkungan pada kehidupan kita juga coba jadi disini ada yang namanya dalam ekosikologi dalam kita hubungan antara kita dan lingkungan ada yang namanya setting perilaku Bapak Ibu sekalian setting perilaku seperti apa sih coba di next dulu dulu kapia oke makasih nah sebelum kita bicara setting perilaku dalam ekosistem kehidupan kan ada ekosistem yang abiotik sama biotik nah disini Bapak Ibu bisa baca abiotik itu unsur-unsurnya tanah udara gas atmosfer yang hidungin bumi kita air cahaya suhu sementara biotiknya manusia hewan dan bumbuhan dan antara dua ekosistem ini saling mempengaruhi satu sama lain kan setuju kan ya Bapak Ibu ya dua hal ini pasti saling berpengaruh satu sama lain dalam kehidupan kita nah jadi disini kita perlukan yang namanya setting perilaku jadi setting perilaku itu apa dinilai berdasar kesesuaian antara ciri-ciri lingkungan dengan perilaku yang akan dilakukan contohnya dalam setiap tempat pasti ada setting perilaku seperti di masjid setting perilakunya apa bersih kita lepas alas kaki sebelum sholat kita wudhu dulu itu setting perilaku kan terus di sekolah berpakaian rapi semuanya itu sudah ada settingannya jadi perilakunya sudah tahu oh kita tujuannya ke sekolah harus rapi nggak mungkin dong ke sekolah kita siapin anak kita cek-acakan belum mandi kita siapin yang terbaik karena kita sudah tahu settingannya sebetulnya jadi sebetulnya lingkungan kita pun sama kita bisa setting mau kotor mau bersih itu yang setting bukan lingkungan itu sendiri yang setting kita Bapak Ibu sekalian coba di next ini kan ada sedikit penelitian aja dari beberapa jurnal yang saya baca ini salah satunya menunjukkan kalau orang yang menghabiskan waktu lebih banyak di area yang hijau dia memiliki well-being itu artinya kesejahteraan dalam artian yang umum itu kebahagiaan yang tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang jarang menghabiskan waktunya di lingkungan yang hijau seperti itu coba next iya karena itu kampung-kampung hadir nah untuk apa jadi kayak kemarin kita udah belajar tentang ketahanan pangan penghijauan pengelolaan sampah dan ketiga hal ini kalau kita belajar doang tapi nggak menghasilkan apa-apa kan percuma karena kan belajar itu sebenarnya kalau saya boleh sharing sedikit belajar itu kan ada proses mental yang terjadi dalam diri seseorang sehingga munculnya perubahan perilaku jadi hasil tiga ini yang diperlukan apa bukan hijaunya aja bukan sampahnya aja hilang bukan oh kalau mau makan ada tanaman yang bukan sekedar itu tapi hasil belajar yang dapat diamati dari tingkah laku dari dari nggak tahu jadi tahu dari nggak terampil jadi terampil jadi ini aktivitas mental terjadi karena ada interaksi kita dengan lingkungan disini kita belajar Bapak Ibu jadi memang menjaga lingkungan ini erat banget kaitannya sama mental kita coba next nah cuman kan gini nih Bapak Ibu kita nggak bisa bikin predisi tentang perilaku tanpa kita tahu konteks lingkungan kita kita kan mau merubah tapi kan kalau mau merubah kita harus tahu dong apa yang pengen dirubah setuju atau nggak micnya dibuka aja nggak apa-apa jadi kalau kita mau merubah sesuatu kita harus sadar dulu kan kalau ada sesuatu yang salah dan perlu dirubah seperti itu maksudnya coba next oh micnya bukan dibuka oke next nah kita mau masuk ke kampung ranca kebo nah ini kemarin saya survey kalau dari foto disini apa yang kelihatan sama Bapak Ibu nih kan kita jalan-jalan nih udah ketutupan orang nih orangnya besar-besar lagi nutupin jalan kira-kira yang paling menonjol apa nih dari dua gambar ini micnya dibuka aja Bapak Ibu nggak apa-apa micnya dibuka aja yang paling menonjol apa nih dari dua gambar ini apa ya coba next lagi Kaspia nah ini coba lihat yang serak-serakan ya kelihatan kan ya oh iya iya jangan fokus jangan fokus jemurannya jangan-jangan jemuran bu nih sampahnya bu iya jadi sepanjang sepanjang perjalanan kita melihat wah sampahnya nih banyak banget dimana-mana bahkan di sini nih di bawah jemuran yang hijau kita lihat ada sisa bakaran sampah ya Bapak Ibu iya iya nah kalau di foto sebelahnya bisa kita lihat di sini banyak banget lahan-lahan ya tapi tidak terawat dan kotor coba next next lagi Kaspia nah tapi sebelum saya tadi jalan ke sana pertama-tama kita datang ke ranca kebu nih ke ranca kebu itu sebelahnya yang ada Pak Pendinya kan di situ SDN Mekarjaya nah ini abaikan saja model yang ada di foto hijau-hijaunya bu nah kenapa bisa hijau seperti ini karena balik lagi ada setting kan di situ setting perilaku nah itulah di sini saya pengen ngajak Bapak Ibu semua untuk kita bikin setting perilaku kita supaya nggak sekedar kerancak kebu cuma ngeliat SDN Mekarjaya hijau sisanya kok berantakan gitu jangan sampai seperti itu nah kalau dari kemarin dari survei saya jadi gini Bu Bapak Ibu oke tuh stop ya Kapia sip nah nanti kita mau catat sama-sama nih sip nah dari kemarin saya datang ke sana kampung ranca kebu ini sebenarnya keunggulannya banyak yang pertama perilaku memelihara lingkungan sebenarnya sudah ada terlihat dari beberapa tokoh di kampung nih tapi baru beberapa tokoh nih yang giat kelihatan kan ada spot-spotnya tertentu jadi setting perilaku-nya cuma di beberapa tempat aja terus bagian bekar masyarakat tuh udah akrab sama dunia pertanian dengan tanah dengan tumbuhan dan itu juga berpengaruh orangnya jadi ramah-ramah karena dopaminnya juga ningkat hormon dopaminnya hormon kebahagiaannya karena sering interaksi dengan tanah dengan alam juga banyak rumah yang pelihara hewan nih kayaknya saya lihat kambing ya terutama kambing ayam karena banyak yang rumah pelihara kayak gitu itu gampang banget sih karena disana juga kemarin itu banyak dari RT1 RW04 itu kalau gak salah kemarin itu ada 144 kepala keluarga di 012 ada 65 kepala keluarga jadi kurang lebih ada 209 kepala keluarga yang ada disitu yang kemarin sejalanan lurus tuh seberang sekolah dengan jarak yang mungkin rumahnya padat tapi banyak spot-spot renggang-renggang gitu kan untuk pelihara hewan itu bagus banget nah cuman kekurangannya lahannya banyak bu kalau disana kalau menurut saya tapi sayangnya banyak lahannya gak terawat gitu kayak lahan mati terus kebanyak kotoran-kotoran hewan gitu terus saya lihat juga kanan-kiri yang bikin kurang nyaman secara visual saya ngebayangin kalau malam hari jalan disitu pastikan minim iya minim penerangan bisa jadi kayak iya kayak tempat uji nyali nanti jadinya ya iya bener bu nah coba kita tulis dulu yuk saya kan bukan orang rancak kebun nih saya cuman menbantu nah tapi yang paling tahu pasti bapak ibu semua coba kalau dari bapak ibu sekalian menurut bapak ibu masalah di kampung rancak kebun itu apa sih yang berhubungan dengan lingkungan itu satu penerangan bu penerangan oke ya oke bentar penerangan ini dari ibu siapa nih ibu ika oke dari ibu aku tulis namanya aja gak apa-apa ya ika iya biar kita jadi muda lagi bu penerangan terus apa lagi bu sampah bu penerangan sampah ika dan kawan-kawan lah ya iya penerangan sampah kalau menurut ibu yang paling banyak buang sampah siapa masalah pelakunya iya iya kan enak aja gitu kan bu dari bapak-bapak ibu-ibu akhirnya nurun ke anak-anaknya kan biasanya kayak gitu kan iya emang aduh nah terus apa lagi nih bapak-ibu apa lagi maksudnya cuman sampah penerangan penerangan aja ada gak kira-kira yang jadi masalah sebenarnya saya pengen ini tapi susah banget gitu ayo bapak-ibu ayo nanti yang ide yang paling menarik nanti ada surprise mungkin dari pendidikan apa dari pendidikan pendidikan dalam arti seperti apa bu jadi jarang yang ada sekolah ini lah gitu kurang orang yang gak mampu gak bisa sekolah gitu apa gitu kalau karena kurangnya pendidikan literasi akhirnya orang masa bodoh ya dengan lingkungan ya masalah biaya gitu bu sekolah karena kurang ya literasi ya saya gitu ya jadi ini pengaruhnya karena dia gak sekolah kurang biaya apapun itu sebabnya akhirnya dia gak bisa belajar ya oke tapi kalau misalnya udah belajar masih buang sampah sembarangan gimana itu di rantai atau di rantai bu kebiasaan ya itu dia nih yang mesti kita buang dari kepala kita itu mah udah kebiasaan ya jauh-jauh itu mah udah kebiasaan harus kita ganti itu gak bisa diganti ya sama kita itu gak benar terus apalagi bapak-bapak mungkin ini ibu-ibu semua nih mantap boleh bapak-bapaknya ikut juga ya mbak Silvi ya boleh dong jangan ibu-ibu aja nanti ibu-ibu semua yang dapat hadiahnya nanti ayo bapak-ibu bapak-bapaknya jangan mau kalah tuh apa lagi nih penerangan kurang sampah kurang literasi oke mungkin kalau ada kepikiran masalah lagi nanti kita lanjutin kalau diselain masalah keunggulan kampung bapak-ibu sekalian apa kalau menurut bapak-ibu keunggulan kampung wah kampung rancak kebo begini nih dibanding kampung lain pokoknya paling top dah gitu ya di rancak kebo kan banyak lahan kosong bu di kita oke apa yang bikin pede gitu sama kampung ini ketarik bu kalau beli beras menanam padi semua petani yang menanam padi gak usah beli beras mantap ini keren banget udah ketahanan pangan apalagi nih banyak lahan kosong petani nanam padi sendiri ya apalagi bu keunggulannya kampung rancak kebo ada jiwa-jiwa yang ingin berubah dari yang tadinya gak ngerti pertahanan pangan kehijauan ingin berubah menjadi lebih baik oh adanya keinginan akan perubahan ya bapak ibu semua ya ada juga semangat tinggi ya di dalamnya oke ini yang sulit ya sebenarnya kan gak semua orang bisa ya tapi mantap ini udah ada semangat tinggi oke ini kalau masalah seperti ini bu misalnya hewan setiap orang disana kan punya hewan rata-rata apakah hewan sudah dijaga baik-baik supaya gak buang kotoran di tempat tetangga supaya gak makanan misalnya tetangganya udah capek-capek nih nanam eh dimakan kambing kan kesel ya terus mau marah sama kambing kan bingung marahnya gimana gitu kambing yang gak sekolah bu ya iya makanya kan ada istilahnya kambing conge ya mbak Silvi nanti siap ngajarinya nanti tapi saya gak bisa ngajarin kambing iya pemiliknya mbak Silvi maksudku yang punya kambing ini kalau bisa datang datang gitu maksudku pemilik kernaknya mbak Sapi tetangganya yang pemilik Sapi dan ini saya tulis ya kurang bertanggung jawab pemilik ternak ya gak apa-apa ya kan memang kurang bertanggung jawab apatagi itu tanaman udah cakep-cakep udah capek-capek kita baru nanam ada kambing kalau kambing soalnya ada yang melihara ibu kalau tikus kan emang gak ada yang melihara tikus gitu jadi ya kita gak bisa menuntut ke siapa-siapa siapa yang melihara tikus oke nah kita udah ada masalah jadi masalahnya nih penerangan sama kurang literasi kurang bertanggung jawab pemilik ternak unggulannya banyak lahan kosong rata-rata petani oh padi aja nanam sendiri wih keren banget sih adanya keinginan akan perubahan dan ada semangat yang tinggi nah ini tapi ini kita kalau udah ada masalah ada masalahnya maksudnya negatifnya ada positifnya nah kita cari solusinya sama-sama kalau dari masalah penerangan kalau saran dari Bapak-Ibu apa? mintanya sih Bu sepanjang jalan itu ada lampu penerangan oke ke kampung gitu benar-benar solusinya kalau itu gak takut Bu jadi kelihatan gitu ada lampunya sip-sip tunggu saya sih takut cuma binatang aja disitu ya iya emang Bu banyak ular disitu pasti ada merinding saya penerangan diadakan ya oke terus apa lagi Bu solusinya tadi kan kita lihat masalahnya penerangan terus sampah kalau sampah kalau menurut Bapak-Ibu kemarin kan udah ketemu Pak Imam tuh apa ada ide gak dari hasil ketemu Pak Imam atau sebelum ketemu Pak Imam sebenarnya oh saya emang udah punya ide gitu apa tuh kira-kira kalau ide saya Bu setiap itu dikumpulin diangkut Bu sama mobil sampah kemana gitu dua hari sekali atau tiga hari sekali gitu sampah diangkut tapi kalau sampah diangkut ini dalam catatan sampah yang bener-bener udah sisa banget ya saya ngerti saya pun orang yang memang masih bingung kalau gak ada tempat sampah mau buang dimana saya paham Bu makanya saya apresiasi banget sama yang orang yang sudah melakukan kurasaki itu saya mencoba mengurangi sampah setidaknya dengan bawa botol sendiri terus kalau belanja ke Alfa apa ke Indomaret atau ke Superindo kemanapun bawa kantong sendiri dengan yang seperti itu cuman namanya kita manusia tetap kan ada aja sampah yang kita buang apalagi kan sabun cuci segala macem mau dibikin prakarya kayak apapun pasti itu ada limbah yang kita sisain jadi mungkin saya cuman bisa himbau sebelum sampah itu diangkut seminimal mungkin yang dibuang gitu mungkin kemarin kan udah diajarin Mbah Imam ya yang perlu-perlu dipakai kita pakai dulu gitu jadi memang sampah diangkut disana emang belum ada yang ngangkut ya belum oh oke sampah diangkut oke oke sampahnya diangkut ya jadi benar-benar dibakar sendiri iya oh karena gak ada yang angkut semuanya jadi membakar ya Bu ya iya kalau enggak dibuang kegalian kegalian pasir Bu dibuang kalau enggak kalau sampahnya udah banyak jadinya sedih juga ya itu kan ngerusak tanah juga ya Bapak Ibu ya iya nah ke air jadi jelek iya iya pasti ke air jadi jelek karena penyerapannya kan udah terkontaminasi sampah iya benar Bu kurang bertanggung jawab pemilik ternak enaknya diapain ternaknya nanti ya selesai nanti kita pikirin sama-sama ya siapa tahu selesai dia juga kan penghasilannya dari situ juga oke oke nanti kita obrolin baik-baik dengan siapa tahu nanti yang punya ternak juga ikutan ya pas offline ya ini bisa dibicarain nah kurang lebih saya akan masuknya disini kurang literasi nah bicara tentang kurang literasi nah tujuan saya gini nih kenapa saya seneng banget disini banyak ibu-ibu karena selama ini apalagi di kota kayak tempat saya tinggal nih selalu kalau misalnya masalah kebersihan penghijauan pasti yang diutamain bapak-bapak kan karena dipikir bapak-bapak tenaganya gede nggak tahu aja tenaga ibu-ibu ya tenaga kita lebih gede padahal terus karang taruna biasanya seperti itu jarang kan yang ngelibatin ibu-ibu dan anak-anak tapi dalam program ini saya pengen ngelibatin ibu-ibu dan anak-anak karena apa karena ibu-ibu tuh tonggaknya coba ibu-ibu satu ibu-ibu tuh powernya gede banget coba aja satu ibu-ibu ngambek sekeluarga makanannya nggak enak pasti itu seharian kan nggak ada yang benahin iya nggak ada yang benahin baju kusut ibu-ibu tuh tenaganya paling bergerna banget ibu-ibu nah dimana semua aspek ini kalau pengen kita setik-sikah laku seperti yang tadi kita obrolin di awal settingan ini nggak bisa dilakuin oleh cuman encingnya kakenya atau ayahnya doang nggak bisa mesti sekeluarga ibu-ibu juga kunciannya untuk siapa untuk tengah-tengah ke suami dan ke anak gitu nah jadi disini mungkin nanti akan diajak anak-anak untuk meningkatkan literasinya tentang kepedulian anak itu terhadap lingkungan nanti pas saat offline saya akan interaksi langsung dengan anak-anak kita nanti kegiatan sama-sama dan karena saya belum kenal sama anak-anak disono nanti mereka bingung saya siapa jadi nanti saya ajak main ya izin anak-anaknya saya ajak main saya ajak doang terus kita juga akan bikin kegiatan supaya kegiatan-kegiatan kreatif lah ide-ide supaya nggak terpaku main gadget terus sekarang kalau dilihat lingkungannya kan walaupun besar tapi kotor anak kita kan juga bosan akhirnya dia mau keluar juga males karena males keluar akhirnya di rumah main handphone lagi gitu terus kalau main handphone lagi yang disalahin anaknya lagi padahal settingan itu settingan dari ayah dan ibunya yang udah bentuk lingkungannya seperti itu jadi kita belajar juga untuk peduli sama anak-anak kita lewat menjaga lingkungan ini jadi ini kita bisa bu sebenarnya kan disitu banyak hewan ya itu bisa ngajarin mungkin banyak yang bertani dan segala macam nah sering banget kan bapak ibu mungkin kalau misalnya lagi repot anaknya nyamperin nih suka-suka kan kayak ah sana lagi ribet lah udah sana bisa udah mama bisa udah sana-sana-sana gitu supaya dia nggak ngeganggu hasilnya apa anaknya merasa tersingkir dan dia nggak terlibat dalam kegiatan kita nah kalau misalnya kita lagi nanam apalagi ngurus hewan ketika anak pengen gabung itu jangan dihardik bu ajak anak terlibat gitu ajak dia mungkin bersihin kotoran hewan nggak apa-apa kotor nggak apa-apa bisa cuci tangan yang terpenting disini adalah keterlibatan anak dalam menjaga lingkungan anak-anak kan nggak ngerti kalau kita bilang jangan buang sampah sembarangan jangan ini kan apa istilahnya monkey si monkey do jadi apa yang dilihat itu yang dilakukan gitu kita ngomong seribu kali jangan buang sampah sembarangan tapi kita jalan sama dia kita lempar sudah itu yang dia ingat tingkat laku kita jadi kita disini sama-sama belajar buat mencontohkan yang baik dari segi sampah menjaga lingkungan menjaga hewan ajak anak-anak untuk giat nih jagain ternak ikutin aja libatin buang kotoran hewan kasih makan gitu kalau misalnya ada hewan yang bisa dimandiin ajak mandiin itu yang penting tuh jadi libatin anak-anak kita dalam menjaga lingkungan terus jadi karena dalam menjaga lingkungan tuh kayak kemarin aja contoh saya ngasih anak-anak paut untuk belajar nanem disupport sama Pak Pendi juga tuh tanamannya ternyata dari belajar nanem dia belajar bener-bener kasih sayang gitu ketumbuhan bukan sekedar kasih sayang pas nyerem pun dia tahu oh ternyata terlalu banyak tuh gak bagus oh gak boleh disenggol gak boleh keinjek terus belajar hemat air juga gitu oh kalau ini airnya segini aja sedikit itu banyak banget yang bisa dipelajari kalau kita melibatkan anak-anak kita jadi petani disana jangan dijadikan sekedar profesi tapi biar petani itu merasuk ke dalam jiwa karena buat saya petani itu adalah sebuah profesi yang sangat mulia karena terhubung langsung dengan alam jiwanya ada disana tanpa petani kita makannya apa Bapak Ibu kan semua kan dari petani dan kalau memang disana banyak petani kita tumbuhkan jiwa petani gitu buat saya kalau orang bilang petani gini enggak petani itu profesi yang sangat mulia itu keren banget jadi biar anak kita tahu gimana cara jadi petani dengan jiwanya dengan mencintai lingkungannya bukan nanti anak kita jadi petani karena memang ayah ibunya petani seperti itu Bapak Ibu jadi kita wujudkan kecintaan anak kita ini enggak gampang apalagi disini pasti ada pola yang harus dirubah ya dan biasanya perubahan itu cenderung sulit karena kita sudah di zona nyaman kita tapi enggak apa-apa kita coba sama-sama ini bukan jangka pendek ini pasti jangka panjang karena disini kampung tangguh ini kita bukan pengen program sekali selesai oh yang penting kampungnya hijau enggak jadi gini Bu untuk penerusnya juga kalau misalnya Bapak Ibu sudah kita pasti ada tutup usia nanti kalau kita udah gak ada yang lanjutin di rancak kebus siapa? anak-anak kita kan? jadi kita pikirin mateng-mateng kita setting tingkah laku perilaku mulai dari sekarang supaya anak-anak kita terbiasa dengan perilaku menjaga lingkungan sekitarnya itu tujuan utama kita jadi Bapak Ibu saya minta komitmennya disini kita kerjasama karena dari CSR Sinar Maslen kita support tapi yang melakukan semua adalah kita bersama terutama warga terutama Bapak Ibu sekalian gitu jadi kalau saya tanya apakah Bapak Ibu berkomitmen untuk mewariskan masa depan lingkungan yang lebih baik untuk anak-anak kita komitmen gak? Bapak Ibu berkomitmen gak? komitmen ya sebenarnya itu aja itu aja dari saya yang bisa saya sampaikan tunggu saya save dulu nih udah saya save nih perjanji bukan perjanjian masalah keunggulan terus solusinya yang diinginkan Bapak Ibu nanti kita sama-sama cari solusi mana yang paling cepat untuk dilaksanakan dan paling masuk akal kita lakukan bertahap dan kita perlu apresiasi nanti setiap progresnya kita gak bisa buru-buru nih disini nih oke oke balik ke depan kira-kira itu aja yang mau saya sampaikan terima kasih Bapak Ibu semua kalau ada yang mau bertanya silahkan atau ada yang mau nambahin sarannya boleh banget Pak Silvi ini masih kurang nih gak apa-apa gitu gitu Pak Pane saya kembalikan ke Pak Pane ya terima kasih Mbak Silvi atas paparan materinya ada lima poin Bapak Ibu yang saya catat dari paparannya Mbak Silvi nah Ibu-ibu udah tau belum tadi Mbak Silvi ini belum beliau itu dari mana dari rumah pintar Ibu Silvi ini adalah mentor andalan kita di rumah pintar loh Bapak Ibu sentra bermain di sentra bermain itu ada sentrapaut juga sentra buku nah sentra buku itu juga ada bahasa isarat nah dan salah satu yang saya sampai sekarang belum bisa mencontek ilmunya Mbak Silvi itu adalah beliau aktivis kesehatan jiwa coba bayangin Bapak Ibu kita kepingin sehat-sehat beliau berkecimpul perempuan lagi saya salut dalam hal ininya nah Bapak Ibu ada 5 poin yang saya catat di dalam paparannya Mbak Silvi yang pertama tadi untuk setting perilaku setting perilaku ini pasti saya yakin dan percaya Mbak Silvi pasti Bapak Ibu khususnya masyarakat rancang kebu ini sudah familiar dengan hal ini Mbak Silvi ya pola hidup bersih pola hidup anak-anak untuk melakukan suatu kebaikan yang kedua ada tadi abiotik dan abiotik dan abiotik ekosistem kita maksudnya tanah udara gas etik manusia hewan dan tumbuhan nah itu nanti seperti apa perbedaan-perbedaan apanya ini sebenarnya di kehidupan kita sudah ada nah yang ketiga ada tadi dari Ibu Ika ada masukan Ibu Ika tadi Mbak Silvi menanyakan bukan materinya Mbak Silvi dia menanyakan ke masyarakat kita di sana permasalahan apa dan keunggulan apa nah kalau kehidupan kita sehari-hari itu Mbak Silvi pasti ada masalah pasti ada keunggulan manusia kita pasti seperti itu ada kelebihan kita pasti ada kelemahan kita nah penerangan jalan sampah kurang literasi kurang sosialisasi ini kurang sosialisasi mungkin dari pemerintah PR pemerintah ada nggak di Pak Kadesnya di sini Pak Camat biar diteruskan nanti ke Pak Camat kurang literasi dari pemerintah perhatian ataupun pelatihan itu yang kurang mungkin nanti ini Mbak Silvi khususnya ini kita juga Alhamdulillah Bapak Ibu saya dikasih amanah oleh Bapak Bupati sebagai failout project untuk CSR di Kabupaten Insya Allah nanti ini akan kami sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Bapak Saifullah kebetulan itu CS baik waktu beliau mulai menjabat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Mbak Silvi sekarang beliau Kepala Dinas Pendidikan dan untuk keunggulannya itu tadi Bapak Ibu nah lahan kosong saya juga sudah main saya ke sekolah SD Mekar Jaya sama Mbak Silvi sudah ada 4 kali dan saya keliling itu lahan kosong luar biasa ini aset luar biasa baru petani saya juga orang kampung Mbak Silvi petani senang banget saya baru keinginan berubah nah hewan nah hewan ini nah ini yang suatu keunggulan jarang sekarang ada ada sapi ada kambing juga ini mungkin kotorannya aja kita bisa mempatkan untuk buat pupuk ya gitu Mbak Silvi ada Pak Fendi gak disini nih ahli segala ilmu nih Pak Fendi ini ahli segala ilmu nih Pak Fendi-nya izin sebentar karena beliau lagi ada kegiatan yang gak bisa ditinggalkan Pak Fendi oke mungkin itu aja ininya sebelum kita sesi tanya-jawab ya mungkin Bapak Ibu kami akan buka sesi tanya-jawab kami pertama ini kita 3 orang dulu Mbak Silvi ya mohon gak Bapak Ibu ini ada adik disitu di tempat Ibu Siti Khadija halo di titik 1 iya iya oke coba mungkin saya kasih pertanyaan kali ya Bapak Nia nanti oh biar memancing iya Bapak ada lemas nih kita pancing dulu orang tuanya anak-anak baik Bapak maupun Ibu nanti baru kita ini nanti setelah mereka bertanya baru nanti Mbak Silvi menempatkan pertanyaan tapi kalau Mbak Silvi menempatkan pertanyaan ada hadiahnya monggo halo adik-adik SD Mekarjaya angkat tangan tangannya diginiin aja ya ayo dari titik 1 dari SD Mekarjaya ayo dari titik 1 ada halo adik-adik yang di SD Mekarjaya titik 2 3 4 halo ayo apa yang mau ditanyakan dari materi Mbak Silvi ini apa ada pengen ketemu langsung nih iya insya Allah kita pasti datang Bapak Ibu tenang aja kita minggu depannya Mbak Silvi ya di minggu ketiga kami nanti offline kita akan datang nanti kerancak ke bawah gitu ya Mbak Silvi ya iya oh nih papanya di grup ada ticet dari Ibu Devi Ingriani mungkin tadi menanggapi Ibu beliau bilang gersang gak ada kehijauan katanya gersang iya inilah kehadiran kita kan untuk CSR Sinar Maslin Kampung Tangguh ini salah satu materinya kan penghijauan itu dari Pak Luhur sepertinya di setiap titik sudah di Dorof Tanaman itu Mbak Silvi makanya nanti biar belajar sama-sama bukan sekedar tanamannya aja tapi cinta ke tanamannya kita tumbuhin benar setuju Mbak Silvi ada lagi Bapak Ibu selain tadi Ibu Ika sudah kasih komen tadi dari titik 2 dan 3 4 di sekolah itu adik-adik banyak banget saya lihat ada 7 orangnya dan guru pendamping ada 3 Mbak Silvi jadi di titik 2 dan 3 4 itu ada 10 orang itu Mbak Silvi siswa-siswinya ada 7 kalau nggak salah Bapak Gurunya ada 3 di belakang itu ada Bukokom juga ya ini kayaknya Bukokom ada tadi saya lihat iya tuh hai Bukokom Bukokom selamat datang dan bergabung tadi masih di jalan Mbak Silvi sekarang udah di sekolah nih Bukokom selamat datang Bu tolong di ini Bu anak-anak Bu biar ini oh iya Bu Devi maafin panggilnya Mbi ya karena ada proses pekalinan jadi sambil saya mendengar maaf oh iya ampun semangat Ibu luar biasa iya Bu Devi semangat luar biasa banget Ibu Bidan kenapa? iya oke Mbak Pane ini kayaknya mendingan kita langsung kasih pertanyaan aja ya Mbak Pane ayo Mbak sekarang ayo Ibu Bapak Ibu siap-siap ya Mbak Silvi ngasih pertanyaan nanti siap angkat tangan nanti kami nunjuk yang tercepat apa hadiahnya Mbak Silvi? belakangan belakangan oke ayo simak baik-baik Bapak Ibu monggo oke apakah yang bisa kita lakukan supaya anak kita belajar untuk mencintai lingkungan ada yang mau jawab? ayo Bu gimana caranya supaya anak kita bisa belajar mencintai lingkungan wah Bu Siti Hadijah nih iya Bu gimana Bu? gimana Bu? iya tuh anak-anak supaya dia bisa menjaga lingkungan dengan baik cara membuang sampah cara makan begitu Bu oke jadi Bapak Nek jawaban dari Ibu Siti tadi sempat keputus-putus tapi kedengeran sih sedikit menjaganya dengan cara mengajarkan anak bagaimana membuang sampah terus tadi apa lagi Bu? bagaimana menjaga lingkungan lingkungan jawabannya aja Bu jawabannya aja langsung Bu? iya itu Bapak Nek ibunya udah jawab dengan mengajarin cara membuang sampah oke membuang sampah menjaga lingkungan itu sendiri iya menjaga lingkungan itu sendiri supaya bersih gitu Bu supaya bersih ya oke mantap Bu Siti tapi mungkin di tanaman pohon juga Bu ya biar Astria gitu mungkin diajarin ya tapi lewat dicontohin juga ya Bu ya oke ini pertanyaan ibu komit ya untuk nyontohin ke anaknya oke yang kedua oke sip dapet deh Bu Siti nih selamat ibu siapa ini namanya ibu ini ada banyak ibu Titi yang ini ibu Titi bukan Siti Pak tapi ibu Titi ibu Titi ini rame-rame soalnya oke lanjut Mas Silvi ya pertanyaan kedua pertanyaan kedua nah kalau tadi kita kan udah sempat oke ya tadi kan udah sempat denger tentang ekosikologi ada yang masih inget gak nih baru aja ekosikologi itu apaan tunungan kita ngapain satu dulu deh ekosikologi apa yuk angkat tangan tadi kan udah sempat di kasih tau tuh cepat yang dapat ayo angkat tangan di layar monitornya nah ini udah kayaknya udah ngangkat dari sini Mbak Silvin dari sini oke dari yang mana nih ibu siapa nih sebut namanya Bu namanya iya Bu ya sebutkan nama ibu Nita ibu siapa ibu Nita dari titik satu ibu Nita dari titik satu apa Bu abiotik sama apa tadi pertanyaan pulang ya tadi kan kita udah dengerin tentang ekosikologi ada yang masih inget gak ekosikologi itu apa sih sebenarnya itu yang dibagi dua itu bukan abiotik sama abiotik itu ekosistem kita Bu ayo bu saya Bu iya iya yuk nanti ya ibu titik lagi oh iya apa Bu titik aku kejiwaan masalah kejiwaan Masalah kejiwaan kurang lengkap kurang lengkap kalau masalah kejiwaan nanti gangguan kejiwaan dong Bu kurang lengkap nih masalah coba saya keluin masalah kejiwaan berhubungan dengan apa ayo Mbak Anissa dengar lingkungan enak dengar itu Bu siapa tuh yang jawab tuh waduh kayaknya Bu Anissa nih dapat terus nih aku Anissa ini satu geng nih kayaknya nih lagi hoki kali Pak Alhamdulillah rezeki Bu rezeki kita akan kemana iya Mbak Anissa di titik berapa Mbak Anissa saya di SDN Mekarjaya Pak di titik berapa itu Anissa di sekolahnya di SD-nya Pak di SD-nya oke oke mantap oke makasih Mbak Anissa ini pertanyaan terakhir nih Pak Pandeni pertanyaan terakhir nanti kalau misalnya oke coba Mbak Sylvie ayo disimak baik-baik Bapak Ibu ini gampang gampang banget cuman apakah udah nge gitu jadi perubahan yang diharapkan dari kegiatan kita ini kita belajar capek-capek kayak gini kita luangin waktu tenaga pikiran kita tujuannya supaya ada apa supaya ada perubahan apa perubahan apa perubahan hidup perubahan apa Bu diusaha diulang mohon maaf Mbak Nissa yang sudah menjawab yang sudah dapat hadiah mohon kasih kesempatan yang lain ya itu diomelin nama Ibu yang baju biru ya sana-sana yang lain adik-adik ya iya Bu apa apaan itu Ibu baju pink masker masker kartun iya betul perubahan tingkat laku ya itu tujuan kita perubahan sindang bersih lingkungan oh ditambahin mantap lengkap tepuk tangan dulu dengan Ibu siapa tadi Ibu Nita Ibu Nita dari titik satu jadi ada Ibu Anissa Ibu Titi sama Ibu Nita tadi yang jawab pertanyaan betul 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 tepuk tangan dulu lah buat kita semua mantap aduh jadi udah dilepas semua nih ini iya Pak Pane kayaknya emang ini kita gak usah lama-lama kita ringkap aja karena materi seperti ini akan lebih mantap kalau offline ya Ibu ya oke oke Mbak Silvi terima kasih banyak terima kasih banyak Bapak Ibu dan sekali lagi selamat untuk para pemenang Insya Allah nanti kami akan hubungin Bapak Ibu selesai acara ini dan segera nanti apa hadihannya Mbak Silvi untuk pemenangnya tiga orang kami akan memberikan Rp50.000 untuk ganti kuota puluh saya Mbak Silvi ya iya sih selamat Insya Allah saya mau nyapa adik yang di Mekarjaya dong SDN Mekarjaya halo adik-adik halo terima kasih Mbak Silvi terima kasih adik-adik di SDN Mekarjaya oke Bapak Ibu terima kasih Mbak Silvi asik kan dengan Mbak Silvi kan nah dia paling cantik loh diantara semua narasumber kami satu-satunya cewek oke thank you Mbak Silvi halo Bapak Ibu oke sudah selesai kita untuk materi untuk yang kedua ini Insya Allah nanti kami minggu depan akan offline akan datang ke lokasi mungkin nanti Mbak Silvi informasi aja mungkin nanti audiensinya Mbak Silvi lebih banyak anak-anak ya Mbak Silvi ya iya lebih banyak anak-anak kami tetap mengikuti manajemen protokol COVID-19 satu titik nanti kurang lebih 25 orang Mbak Silvi ya dan kami harapkan adik-adik yang sudah ikut hari ini nanti ikut nanti Bapak Ibu putra-putrinya nanti tolong diinformasi jadi nanti akan kami buat dua kelas satu kelas nanti materinya Pak Imam pengolahan sampah berbasis masyarakat dan titik kedua nanti adalah materinya Mbak Silvi ekopisikologi untuk anak-anak nanti ya kalau toh nanti pesertanya banyak nanti mungkin kelas kita tambah Mbak Silvi ya ya oke Bapak Ibu oh iya Pak Pane sebelum lupa nih mungkin ada yang kelewatan atau gimana nanti bisa follow Instagram at rumahpintar bsdcity tadi kan Pak Pane sempat bilang saya dari sentra buku saya sentra bermain tapi temen saya hebat-hebat banget di rumah pintar ada Bu Mega dan Mbak Lia dari sentra kriya ada Mas Dion dari sentra audiovisual ada Mbak Sri Susanti juga dia support di sentra-sentra rumah pintar itu tim rumah pintar semua Pak keren-keren semua jadi kalau pengen tahu kegiatan acara kita apa aja nih sambil kampung tangguh sambil ibu-ibu kegiatan yang lain boleh follow at CSR Sinar Mas Len at rumah pintar BSD City di situ ada kegiatan menarik Pak Pane asik Mbak Silvi tapi kayaknya liatannya ini mungkin karena saya udah tua kali Mbak Silvi ya Lelita jadi mungkin bisa di-share nanti nanti oke boleh email maupun untuk informasi terkait dengan rumah pintar Mbak Silvi ya siap oke masih ada lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup kegiatan kita untuk hari ini kelihatannya pada gembira nih Mbak Silvi nih kok cuma sedikit banget ini adik-adiknya diam aja nih kalau gitu iya masing-adiknya asik kok gak galak dia tenang deh oke Bapak Ibu kalau tidak ada lagi kami atas nama Panitia dari CSR Sinar Mas Len Kampung Tangguh khususnya Ranca Kebo kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu untuk kegiatan di siang hari ini dan semoga niatan baik kita ini diri Allah SWT kami atas nama Panitia kurang lebihnya mengucapkan banyak terima kasih dan kami mohon maaf apabila ada bahasa Betawinya nih Mbak Silvi apabila ada di salah-salah KT gitu ya ya seperti itu Bapak Ibu kita akhirnya dengan Hamdallah Alhamdulillahirrohbilalamin mungkin itu aja Bapak Ibu sekalagi lial dulu dong Bapak Nih biar seru biar semangat biar semangat mumpung ada Bu Kokom ada adik-adik di SDN Bukar Gaya kita potong sama dulu tolong maskernya diturunin dulu supaya berkilatan wajah-wajah cantik Ibu-ibunya dari Kerancak Kebo biar kenal nanti ayo kita dilepas dulu Ibu Kokom maskernya diturunin dulu Pak Binyo punten aku nyuruh-nyuruh Bapak Ibu Guru ya wala senang sini ayo Bapak Ibu maskernya diturunin dulu adik-adikku yang cantik-cantik yang manis di sekolah coba diturunin maskernya kita mau foto bersama foto bersama dulu ya ayo satu dua tiga oke sekali lagi foto bersama ayo tangannya di kepala artinya saya sebutin ya kampung tangguh oke oke arsinar marsland luar biasa oke satu dua tiga dua tiga oke oke yes arsinar marsland luar biasa luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati